Halo, berjumpa dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Di sini saya mau memberikan mungkin semacam ini sistem.out.println dan gurung buka, gurung tutup, titik koma dan di sini saya memberikan ketikan sebuah angka mungkin semacam ini, jika saya start, di sini ada 14, kita dapat length-nya ketikan sebuah angka dan jika kita ingin ini berada di baris atas maka ln juga dan sekarang jika saya start, maka saya mempunyai 14 dan ketikan sebuah angka lalu di bawah sini saya mau memberikan variable dan saya membuat tag input di sini, tag input di java itu bernama scanner dan setelah scanner saya memberikan nama variable mungkin ti dan sama dengan new scanner seperti itu, gurung buka, gurung tutup, titik koma dan di sini ada tanda error karena kita tidak mengidentifikasi scanner java java tidak tahu persis dimana itu scanner berada dan jika kita letakkan kursor di atas kata yang bergaris merah maka akan ada tanda semacam ini dan cara memperbaikinya sangat mudah kita tinggal klik import java utilscanner saya klik maka di paling atas itu ada import java utilscanner dan oke di sini kurang satu saya memberikan sistem dot in karena saya menginginkan tag ini input sebagai input dan sekarang saya ingin menampilkan tag di debugging disini mungkin caranya seperti ini sistem dot dot print ln lalu tanda buka gurung dan dan disini ti dot eee neck neckline neckline dan jika saya start debugging oke maka di bawah sini saya bisa menuliskan sesuatu mungkin dan enter maka dia akan ditampilkan di bawahnya oke seperti itu dan kita bisa menggunakan tag input ini ke beberapa kepentingan nanti umpamanya di game ada pilihan atau apapun itu memberikan nama atau apapun itu nanti kita bisa menggunakan seperti ini dan mungkin sekian tutorial tentang pembuatan tag input pada java dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih